Mahkamah Konstitusi dijadwalkan akan melakukan sidang putusan terkait perkara pemilihan Gubernur Jambi pada pertengahan Maret ini. Jelang putusan MK tersebut, perang dingin pengisian posisi wakil Bupati Merangin mulai terasa. Bahkan Partai Hanura ternyata sudah menyiapkan tiga nama, yaitu Izhar Majid, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi. Zainuri, Ketua DPC Hanura Merangin, dan juga sebagai anggota DPRD Merangin. Dan yang ketiga, ada nama Yuzan, yang juga anggota DPRD Merangin. Sekretaris DPC Hanura Merangin, Muhammad Amin, mengatakan, ketiganya sudah menyatakan bersedia dan telah menghadap Ketua DPD Hanura Provinsi Jambi. Yang jelas, tiga nama tersebut akan digodok oleh DPD. Selanjutnya, jika nanti putusan MK menyatakan pasangan Harisani menang, maka akan langsung dilakukan kajian terhadap ketiga nama tersebut. Di internal kami juga sudah menyiapkan kade-kade. Seperti yang pertama, ada Izhar Majid, anggota Hanura dari Provinsi, yang kedua, Ketua DPC Hanura Kabupaten Merangin, yaitu Pak Jainuri. Yang ketiga, ada M. Yudan, yaitu anggota DPRD Kabupaten Merangin. Semua itu sudah kami panggil dan sudah menghadap kepada Ketua DPD Hanura Provinsi Jambi. Seperti yang diketahui, pasangan Haris Masuri pada Pilbub 2018 didukung tiga partai, yakni Golkar, Hanura, dan P3. Terkait hal ini, partai Golkar Merangin belum berkomentar. Golkar masih menunggu putusan MK. Namun informasi dari pengurus teras Golkar bahwa mereka juga sudah menyiapkan nama. Sementara P3 kemungkinan tidak mengusulkan nama, pasalnya Masuri yang bakal menjadi bupati merupakan kader dari P3.